Namaku Anjani, aku dan ibuku sering berjalan kaki kemana-mana. Ibuku selalu berpesan agar menyeberang di tempatnya. Di zebra cross atau di jembatan penyeberangan. Ibu bilang, selalu lihat dulu kedua arah sebelum menyeberang jalan. Jika semua kendaraan sudah berhenti, baru kita boleh menyeberang. Saat menyeberang, aku selalu berpegangan tangan dengan ibuku. Jika ada jembatan penyeberangan, aku dan ibuku selalu menggunakannya. Dan aku selalu ingat untuk perpegangan. Bila menyeberang di jembatan, aku suka berhenti melihat lalu lintas di bawah. Aku bisa melihat semuanya dengan aman. Selamat menikmati.